Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara bermain game lama di OS Windows versi terbaru, bisa Windows 11 atau 10. Saat ini saya tidak memiliki game yang lama sekali untuk dijalankan, ini hanya contoh, dan kalian bisa mencobanya. Jika game lama yang kalian mainkan error, kalian bisa pergi ke aplikasi game kalian, seperti ini. Tentunya tidak kalian jalankan, tetapi kalian pilih klik kanan. Untuk menampilkan menu kontekstual, kalian pilih properties, seperti ini. Jika game tersebut tidak ada pada desktop, kalian bisa pergi ke start menu, kalian pilih game kalian. Ingat, ini hanya contoh, kalian klik kanan, kalian pilih mode, dan kalian pilih open file location. Di sini, kalian akan menemukan link game, kembali kalian klik kanan untuk menampilkan menu kontekstual, pilih properties. Hasilnya akan sama. Selanjutnya, kalian pergi ke tab compatibility. Di sini, kalian centang pada bagian compatibility mode. Di sini, dengan mencentangnya, program yang kalian pilih ini akan berjalan pada mode kompatibilitas, atau mode kecocokan. Tergantung dari OS yang kalian pilih. Di sini, kalian bisa melihat, terdapat Windows 8 sampai 95. Tentunya, lebih baik kalian memilih antara Windows 7 atau XP, SP3. Jika sudah kalian pilih, misalkan Windows 7, kalian pilih OK, dan kalian mainkan gamenya. Tentunya, mode kompatibilitas ini akan berbeda pada game baru. Kita kembali kepada mode compatibility. Kita centang. Dan di sini, kalian bisa melihat, pada game baru, mode compatibility hanya sampai Windows Vista. Sekarang, kita keluar, bagaimana jika masih terjadi error, itu artinya, game tersebut tidak bisa dimainkan pada OS yang kalian gunakan. Itu adalah cara bermain game lama di OS Windows versi terbaru. Ingat, ini adalah contoh, kalian bisa mencobanya sendiri. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.